Intro Hai guys, selamat pagi Ketemu lagi dengan Aku, David Yudianto Pagi hari ini kita akan Membahas satu topik Topik ini gak hasil lagi Buat kita, karena Aku membahas topik ini Sudah pernah Kita terima dalam mata Pelajaran Bahasa Indonesia Baik di SMP maupun di SMA Apakah itu? Kita akan membahas Tentang kalimat Atau pernyataan fakta Juga kalimat Atau pernyataan opini Semoga melalui video ini Kalian semua dapat terbantu Bagaimana Pengertian dari kalimat fakta Pengertian dari kalimat opini Kemudian Apa saja sih Ciri-ciri dari Kalimat-kalimat tersebut Baik, langsung saja Kita masuk Materi yang pertama Tentang Kalimat fakta Kalimat fakta adalah Kalimat Atau Pernyataan yang langsung Didasari oleh Satu kejadian yang Mata Satu kejadian yang Li'ir Jadi Kalimat fakta ini Adalah Kalimat yang benar-benar Terjadi Tanpa ada Unsur Diada-adakan Kemudian Kalimat fakta ini Sangat jarang sekali Bisa disangkal oleh Kalimat-kalimat yang lain Dalam artian Berarti Kalimat ini Adalah Kalimat yang Benar-benar Nyata Kemudian Apa sih Kalimat Ciri dari Kalimat fakta ini Ciri dari Kalimat fakta ini Yang pertama adalah Dia didasari oleh Kejadian yang Nyata Jadi Tanpa ada Unsur Ada-adaan Yang kedua Unsur Yang terdapat Dalam Kalimat ini Bersifat Kuantukatif Artinya Bersifat Angka Dalam artian Di dalamnya Terdapat Angka-angka Untuk Mendukung Pernyataan Tersebut Juga bersifat Kualitatif Juga Dalam kalimat ini Biasanya Ditantumkan Beberapa Angka Seperti Tanggal Jumlah Hasil Juga Nilai Angka Rupiah Kemudian Ciri Yang ketiga Adalah Kalimat ini Biasanya Dibuktikan Atau Didukung Dengan Waktu Tempat Dan Peristiwa Jadi Tanpa Adanya Ketiga Hal ini Otomatis Kalimat Tersebut Atau Pernyataan Tersebut Tidak Bisa Disebut Kalimat Fakta Aku Mempunyai Satu Contoh Tentang Kalimat Fakta Ini Beberapa Contoh Yang pertama Adalah Bangsa Indonesia Merdeka Pada Tahun 1945 Hal ini Kalimat Ini Adalah Satu Fakta Juga Ada Lagi Bahwa Kalimat Fakta Ini Selalu Didukung Tan Adanya Unsur Yang Bernyata Terjadi Dari Kalimat Contoh Tadi Kita Bisa Melihat Ada Ciri-ciri Dari Ketiga Hal Yang Telah Aku Sebutkan Di Awal Tadi Yaitu Bersifat Kuantitatif Tidak Diada-ada Dan Berdasarkan Penyataan Nyatanya Bangsa Indonesia Merdeka Pada Tahun 1945 Itu Adalah Contoh Dari Kalimat Fakta Oke Setelah Di Poin Pertama Tadi Kita Membahas Tentang Kalimat Fakta Di Poin Yang Kedua Yang Aku Sampaikan Pagi Hari Ini Aku Akan Membahas Tentang Materi Kalimat Opini Kalimat Opini Ini Adalah Kalimat Yang Berdasarkan Pikiran Berdasarkan Perasaan Juga Berdasarkan Profetif Atau Tanggapan Seseorang Kalimat Ini Biasanya Berpengaruh Ketika Kita Melihat Sesuatu Dan Kita Memberi Satu Tanggapan Kalimat Ini Berarti Tidak Netral Kalimat Ini Juga Bisa Kapan Kapan Berubah Kalimat Opini Ini Selingkali Merupakan Hal Yang Tidak Nyata Atau Pernyataan Dari Kalimat Yang Belum Ada Atau Bahkan Tidak Akan Pernah Terjadi Itu Yang Dinamakan Kalimat Opini Atau Pernyataan Opini Setelah Ini Kita Akan Tahu Tentang Ciri-ciri Dari Kalimat Opini Seperti Yang Aku Katakan Tadi Di Awal Ciri Kalimat Opini Yang Pertama Adalah Kalimat Yang Hanya Diucapkan Oleh Satu Orang Atau Menurut Pendapatnya Sendiri Menurut Prefektifnya Sendiri Jadi Kalimat Ini Dipengaruhi Oleh Tiga Hal Perasaan Pikiran Dan Tanggapan Jadi Tanggapan Orang Itu Berbeda Tanggapan Aku Dengan Tanggapan Kalian Semua Pasti Berbeda Tentang Satu Hal Juga Misalkan Di Jiri Yang Pertama Ini Misalkan Handphone Ini Ini Handphone Bagus Menurutku Tapi Menurut Kalian Kualitasnya Kurang Ini Yang Dinamakan Kalimat Opini Jadi Kalimat Pada Intinya Berdasarkan Pola Pikir Kita Juga Perasaan Kita Yang Kedua Kalimat Opini Ini Bersifat Relatif Bersifat Tidak Netral Yang Dimasukkan Dalam Bersifat Relatif Ini Adalah Kalimat Yang Bisa Berubah Waktu Berubah Tergantung Peristiwa Tersebut Juga Kalimat Ini Adalah Kalimat Netral Yang Tidak Memihak Pada Siapapun Kemudian Aku Mempunyai Satu Contoh Kalimat Opini Ini Adalah Nanti Sore Akan Terjadi Hujan Yang Geras Ini Adalah Satu Kalimat Opini Jadi Berdasarkan Tanggapan Saya Berdasarkan Pikiran Saya Nanti Sore Akan Hujan Jelas Itulah Yang Dinamakan Kalimat Opini Baik Itu Saja Yang Aku Bahas Pagi Hari Ini Supaya Lebih Berkesan Saya Kalimat Kalimat Opini Dan Kalimat Fakta Ini Kalian Semua Bisa Mencarinya Sendiri Bisa Membuktikannya Sendiri Juga Bisa Membuat Sendiri Dan Bisa Tanya Di Google Sekian Video Dari Aku Kiranya Apa Yang Aku Sampaikan Hari Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Bisa Menambah Pohosan Kalian Sekian Terima Kasih Dadah